Sosok Komjen Paulus Waterpau, putra Papua yang ditunjuk Jokowi jadi pejabat BNPP, karirnya mentereng. Pemirsa Kreator, inilah sosok Komjen Paulus Waterpau yang ditunjuk Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan baru. Putra asal Papua yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kaba Intelkam Polri ini, ditunjuk sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BNPP. Pemirsa Komjen Paulus Waterpau akan menggantikan pejabat sebelumnya, yaitu Insinyur Haji Boy Tenjuri. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 147-TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, BNPP. Pelaksanaan pelantikan tersebut pada pukul 10.00 WIB, Kamis 21 Oktober 2021 di Kementerian Dalam Negeri. Mantan Kapolda Papua itu kini menjabat sebagai Kepala Intelkam Polri. Pemirsa Kreator Paulus menerima pangkat Bintang 3 atau Komisaris Jenderal Komjen bersama 11 perwira tinggi lainnya belum lama ini. Kenaikan pangkat dari IRJEN menjadi Komjen dari Bintang 2 menjadi Bintang 3, yaitu Komjen Paulus Waterpau, kata Karo Penmas Divisi Humas Polibrik Jen Perus Dihartono dalam Konferensi Peres di Jakarta, Kamis 4-3-2021. Pemirsa Kreator, inilah berikut profil dan biodatanya. Yang pertama, Putra Papua IRJEN Paulus Waterpau lahir di Fakpak, Papua Barat pada 25 Oktober 1963. Seperti dilangsir dari Tribun News Wiki dalam artikel Paulus Waterpau. Pada usia 10 tahun, Paulus Waterpau pindah ke Surabaya. Paulus Waterpau menempuh pendidikan sekolah dasar di YPK Yayasan Pendidikan Kristen Surabaya dan lulus pada 1977. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 6 Surabaya, 1980, dan SMA Negeri 5 Surabaya, 1983. Komjen Paulus Waterpau menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian APOL tahun 1987. Lanjut ke Pendidikan Tinggi Ilmu Kepolisian PT. IKA 1996. Sekolah Staff dan Pimpinan Polri Sespim tahun 2002 dan Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas tahun 2014. Kemudian yang kedua, rekam jejak. Lulus sespim, Paulus Waterpau kembali ke tanah kelahiran dan dipercaya menjabat sebagai Kapolres Mimika. Dua tahun menjabat Kepolis Mimika, Paulus Waterpau kemudian dipercaya menjabat sebagai Kapolres Tajayapura. Sebelum menempati posisi bagi Kapolda Sumatera Utara, Paulus Waterpau menjabat sebagai Wakaba Intel Kampori. Sesuai surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian nomor ST, garis miring 1408, garis miring Romawi 6, garis miring 2017. Terhitung mulai 2 Januari 2017, Paulus Waterpau menjabat sebagai Kepala Polda Sumatera Utara. Setahun kemudian, Waterpau dimutasi dan jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Utara. Paulus Waterpau dipindahkan ke Lembaga Pendidikan Poli untuk penugasan di Lembaga Pertahanan dan Keamanan Nasional Lemhanas Republik Indonesia. Pemindahan Paulus Waterpau termaktub dalam surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST, garis miring 2015, garis miring Romawi 8, garis miring GOP, garis miring 2018, tertanggal 13 Agustus 2018. Dalam surat itu, tertulis pula posisi yang ditinggalkan Paulus akan ditempati Brigjen Paul Agus Andrianto, 51 tahun, yang saat ini menjabat Waka Polda Sumatera Utara. Berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST, garis miring 2569, garis miring Romawi 9, garis miring GOP, garis miring 2019, tertanggal Jumat 27 September 2019, yang ditandatangani AS SDM Kapolri Erjan Eko Indraheri. Paulus Waterpau ditunjuk menjadi Kapolda Papua. Sebelum menjabat sebagai Kapolda Papua, Paulus Waterpau merupakan mantan analis kebijakan utama bidang SESPIM-T, SESPIM-Lemdiklat Polri, Pamapta Polresta, Surabaya Timur, Polda Jatim, 8 Desember 1987, Wakasat Serser, Polresta, Surabaya Timur, Polda Jatim, 27 Desember 1988, Kanit Entelkam Sat PP Polwil Tabes, Surabaya, Polda Jatim, 12 Desember 1990, Wakasat Entelpam Polres Mojokerto, Polda Jatim, 2 Desember 1992, Kasat Operasi Pusco Dalop, Polda Kalteng, 27 Desember 1997, Paban Muda pada Paban 4 garis miring KAM Sintel Polri, 21 Desember 1998, Kaposek Metro Menteng Polres Metro Jakbus, Polda Metro Jaya, 1 April 2000, Kapus Kodal of Polres Jakarta Pusat, 01 Desember 2000, Wakas Polres Tangerang, Polda Metro Jaya, 5 September 2001, Pamen Sespim, D Diklat Polri, 8 Mei 2002, Kapolres Mimika, Polda Papua, 14 Desember 2002, Kapolres Jayapura Kotab, Polda Papua, 21 Oktober 2005, Di Reskrim, Polda Papua, 17 Februari 2006, Penyidikak Utama, 2 D3 Garis Miningkor, dan WWC Baris Twim Polri, 13 Februari 2009, Widya Iswara Madia Sespim Polri, 24 Agustus 2010, Widya Iswara Madia Sespim Polri, 29 September 2010, Tanda Jasa, Bintang Bayakara Prakama, Bintang Bayakara Naranya, Satya Lencana Kesetiaan 8 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 16 Tahun, Satya Lencana Kesetiaan 24 Tahun, Satya Lencana Jana Utama, Satya Lencana Medya Sita, Satya Lencana Dermanusa, Bintang Bayakara Pratama, Bintang Bayakara Naranya, Paulus Butterbo, Melingkah Dengan Wanita Asal Sumatera Utara, Nama Rumah Guru Pasalibu, Demikian, yang di tayangan PT Kreator, Sampai jumpa untuk tayangan berikutnya, Terima kasih telah menonton!